Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id Pada kesempatan yang sebelumnya, kita sudah belajar membuat market bag dengan model seperti ini Nah, saya berjanji untuk membuat back jump supaya tas ini lebih cantik Back jump yang akan kita buat, modelnya seperti ini Bunga daisy 3 dimensi Kita bisa pasangkan disini Nah, jadi tampilan tasnya lebih manis Nah, di video tutorial ini, saya buat bunga daisy-nya ini ada 6 kelopak Kalau sebelumnya, saya pernah mencoba 5 kelopak, hasilnya seperti ini Untuk back jump bunga daisy dengan 6 kelopak ini, diameternya berukuran kurang lebih 10 cm Jadi, ini cukup besar sehingga membuat tas kita jadi lebih menarik Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat back jump cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan Yang dibutuhkan untuk membuat back jump ini Pertama, benang Untuk benangnya, disini saya menggunakan benang polyester yang small ply Saya siapkan 3 warna ya Warna kuning untuk putihnya Warna putih untuk kelopaknya Dan juga warna hijau untuk daunnya Lalu, siapkan hakpen Yang kita gunakan adalah ukuran 4.0 atau 2,5 mm Siapkan juga gunting, kore api Lalu, disini ada dakron untuk pengisinya Jarum kristik, dan penanda Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya Langkah yang pertama, kita akan membuat lingkaran bagian tengahnya dengan benang yang warna kuning Kita awali dengan membuat magic ring Kunci dengan satu rantai Nah, di dalam lingkaran ini kita buat 6 SC Satu Kita pasang penanda Dua Tiga Empat Disini kita lepaskan tali pendeknya Kita tarik Tambahkan 2 SC lagi Lima Enam Nah Kita sudah selesai membuat lingkaran kecil Untuk round pertama ini Karena saya akan buat 6 kelopak Jadi, saya isi dengan 6 SC Kalau teman-teman ingin buat 5 kelopak saja Berarti isi magic ringnya dengan 5 SC Baru kita buat slip stitch di stitch yang pertama Kita lanjut mengerjakan round yang kedua Kita awali dengan satu rantai dulu Lalu buat 2 SC di lubang yang sama Satu Dua Ulangi sebanyak 6 kali Round yang kedua sudah selesai dengan total 12 SC Kita lanjut mengerjakan round ketiga Buat slip stitch di stitch yang pertama Lalu satu rantai Di lubang yang pertama kita buat 1 SC Pasangkan penanda lagi Di lubang yang kedua Kita buat 2 SC Di lubang yang sama Seperti ini polanya Kita ulangi satu putaran Satu SC Lalu 2 SC Round yang ketiga sudah selesai dengan total 18 SC Kita akhiri dengan slip stitch Di stitch yang pertama Lalu potong dan rapikan sisa benangnya Oke, lingkaran kuning untuk bagian putihnya sudah selesai Hasilnya seperti ini Selanjutnya kita akan membuat bagian kelopak Nah, untuk bagian kelopaknya kita akan menggunakan benang yang warna putih Kita bisa mulai dari salah satu lubang Saya akan mulai dari sini Nah, kita buat 6 rantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 Untuk bagian kelopaknya ini akan kita kerjakan dengan teknik Tunisian Caranya Kita masuk di Ini yang rantai yang ke 6 Rantai terakhir kita skip Kita masuk di lubang berikutnya Ambil benang seperti membuat SC Biarkan dulu Masuk di lubang berikutnya lagi Ambil benang Biarkan 3 4 5 Dan yang terakhir kita masuk di lubang awal tadi 6 Setelah 6 kali pengambilan benang Kita punya 7 serat Selanjutnya Ambil benang lagi Kita masuk di 2 serat dulu Ambil benang Masuk di 2 serat Kita lanjutkan 3 4 5 6 Oke, hasilnya seperti ini Selanjutnya Kita lakukan cara yang sama seperti tadi Tapi kita masuknya di serat yang ini Serat yang berdiri ini ya Masuk Ambil benang Kita biarkan dulu 1 2 3 4 5 Lalu di sini Serat SC 6 Masuk di lubang yang sama lagi 7 Setelah 7 kali pengambilan benang Kita punya 1 2 3 4 Ada 8 serat Lalu kita masuk 2 serat 2 serat lagi 1 2 3 4 5 6 6 7 Setelah 6 kali Lalu 7 kali Kita lanjut membuat kelopaknya Masih dengan cara yang sama 1 2 3 3 4 5 5 6 Yang ketujuh Kita masuk di satu serat ini 7 Yang kedelapan Kita masuk di lubang berikutnya Ini yang tadi kita isi Kita masuk di berikutnya Ini ekor benangnya Kita ikutkan Seperti ini 8 Setelah 8 kali pengambilan benang Kita punya 9 serat Kita masukkan 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke Jadi ini tadi yang pertama ada 6 7 8 Oke Sekarang kita kerjakan Set yang keempat ya Nah Kita buat 8 kali lagi Jadi disini serat yang pertama kita skip Kita masuk di lubang berikutnya 1 2 3 4 5 6 7 Masih masuk di lubang yang sama 8 8 8 kali pengambilan benang Dan ada 9 serat Kita masukkan lagi 2 2 1 2 3 4 5 6 7 7 8 Kita lanjut Kita skip 1 Masuk di yang kedua 1 2 3 Ini yang keempat Ini yang keempat ya 5 6 Serat yang SC ini juga tidak kita isi Kita langsung masuk di lubang berikutnya lagi Di lubang yang ketiga 7 7 kali pengambilan benang Dan kita punya 8 serat Kita masukkan 2 2 1 2 3 4 5 6 7 Skip Skip 1 1 2 3 4 5 Bagian ini juga tidak kita isi Masih masuk di lubang yang sama 6 6 6 kali pengambilan benang Dan ada 7 serat Kita masukkan 2 2 lagi 1 2 3 4 5 6 Nah Jadi untuk setiap kelopak Hitungannya adalah 6 7 8 8 7 6 Terakhir kita buat slip stitch Turun ke sini 1 1 2 3 4 5 Yang ke enam Kita buat slip stitch Di lubang berikutnya lagi Sudah jadi satu kelopak Hasilnya seperti ini Mulai dari sini Kita akan buat kelopak kedua Hingga kelopak keenam Dengan cara yang sama Seperti kelopak pertama ini Jadi hitungannya Adalah 6 7 8 8 7 6 1 2 3 4 5 6 Diawali dengan 6 rantai Dan diakhiri dengan 6 slip stitch Dan diakhiri dengan 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 13 15 15 16 16 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 23 23 23 24 23 24 25 25 25 25 25 26 27 28 27 28 32 32 sisa benangnya Oke saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya kita buat yang sama seperti ini satu lagi ya Oke disini saya sudah punya dua dan yang kedua ini kita potong benangnya agak panjang ya karena akan kita gunakan untuk menjahit seperti ini kita akan jahit dengan bantuan jarum kristi kita temukan sisi buruk dengan sisi buruk Oke bagian yang ini lalu kita jahit kelopaknya kita gabungkan hai 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 kita jahit lilit seperti ini semua kelopaknya dan sisakan satu kelopak saja saya sudah selesai menjahit kelima kelopaknya hasilnya seperti ini dan disini tersisa satu kelopak terakhir yang belum dijahit melalui lubang ini kita isikan dakronnya selamat menikmati selamat menikmati saya sudah Saya sudah selesai mengisi dakronnya hasilnya seperti ini terakhir Kita tinggal jahit kelopak yang terakhir Dan isi dakron juga Kalau sudah jadi seperti ini Kita tinggal selip-selipkan sisa benangnya Lalu kita potong dan rapikan Oke bagian bunganya sudah jadi Selanjutnya kita akan membuat bagian daunnya Untuk membuat daunnya Kita akan pakai warna hijau Di sini kita awali dengan simpul terlebih dahulu Lalu kita buat 19 rantai Kalau sudah membuat 19 rantai Selanjutnya kita skip rantai yang pertama ini Kita masuk di lubang yang kedua Kita buat 1 SC Selanjutnya buat 1 HDC Di 2 lubang 1 2 Lanjut buat 1 DC di 3 lubang 1 1 2 3 Buat 1 3 Buat 1 HDC Buat 1 HDC di 2 lubang 3 3 3 3 2 2 HDC 2 HDC Dan 1 SC Dan 1 SC 2 3 5 6 6 6 6 6 7 7 8 6 8 8 9 10 10 12 13 13 14 14 15 15 14 15 15 16 16 18 20 21 20 21 22 23 22 24 Hai lanjut kita buat pola yang sama seperti tadi kita buat satu SC 2 HDC lalu 3 DC 2 HDC 1 SC dan satu rantai kita ulangi polanya di bagian bawah setelah pengulangan hasilnya seperti ini terakhir kita slip stitch di SC yang pertama Nah setelah seperti ini selanjutnya kita buat 5 rantai 4 5 ambil rajutan daun yang pertama tadi nah ini kita masuk di lubang SC yang bawah serong ke lubang SC yang disini jadi ini ambil kanan yang atas ambil kiri kita buat selip lalu satu rantai Oke hasilnya seperti ini selanjutnya kita tambahkan sejumlah rantai hingga panjang yang dibutuhkan Oke disini saya sudah selesai membuat 75 rantai terakhir disini kita bisa potong benangnya agak panjang lalu kita tarik Oke untuk langkah selanjutnya kita akan pasangkan rajutan daun ini ke bunganya caranya ini rantainya kita lipat dulu seperti ini lalu kita menggunakan bantuan hardband disini saya akan pasangkan di pas bagian ininya ya jadi bukan di bagian kelopaknya tapi di antara kelopak kita cari jalan keluarnya nah seperti ini lalu ini kita kaitkan kita bawa naik nah seperti ini untuk ujung benang yang ini akan kita jahitkan disini supaya ini tidak loss mentok gitu biar ada jaraknya sedikit terima kasih terima kasih terima kasih nah untuk ujungnya ini sudah selesai dijahir lalu kita atur posisi panjang yang diinginkan untuk juntayannya ini di bagian atas ini kita simpul oke sahabat rajut demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat backcharm bunga daisi 3 dimensi seperti ini semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya see you bye bye